Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan fokus pada peningkatan wisata berkualitas yang diselaraskan dengan ekonomi kreatif dan ekoturism. Hal ini ditegaskan Wisnu Tama Kusubandio saat menjadi keynote speaker dalam Indonesia Tourism Outlook 2020 di Nusa Dua Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio didampingi Wakil Menteri Angela Tanu Sudibyo menghadiri Indonesia Tourism Outlook 2020 dengan menggunakan pakaian adat tradisional Bali. Dalam acara yang berlangsung di Nusa Dua Convention Center Provinsi Bali ini, Wisnu Tama menyampaikan strategi pengembangan pariwisata Indonesia di hadapan stakeholder dan perlaku pariwisata. Target utamanya adalah kenaikan devisa dan nilai tambah dari industri kreatif serta menciptakan pariwisata yang berdaya saing tinggi dengan tetap menjaga karakter lokal dan nusantara. Jadi begini, ke depan itu bukan hanya numbers orang yang datang, tapi kita harus tingkatkan kualitasnya. Saya pernah mengambil contoh, New Zealand cuma 4 juta satu tahun, tapi spendingnya per visit itu hampir 5.000 USD. Dengan cara itu mereka bisa melindungi alamnya. Jadi kita harus hitung lagi, tidak sesederhana itu. Kami sangat highlight bahwa kita tidak bicara lagi tentang kuantitas secara turism, tetapi yang kami tekankan kepada mereka apa yang bisa kita lakukan supaya kualitas tamu, wisatawan, wisatawan asing juga itu bisa memberikan dampak secara kualitas yang lebih baik. Tidak ada lagi isu-isu yang beredar bahwa Bali pariwisata murah atau mungkin bahkan murahan. Indonesia Turism Outlook 2020 disenggarakan untuk memprediksi kondisi industri pariwisata ke depan dan membahas strategi yang dibutuhkan pemangku kebijakan pariwisata dalam perancang proyeksi bisnis yang mampu menjadi alat untuk mendatangkan wisatawan. Tim Ayus melaporkan.